Pusat teman-teman, sekolah fans, we'll come back to Time Out! Bagi member Kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian dari Siname 2021 Time Out, geng, sebelum kita mulai, gue ada sedikit announcement Wah, besok ini gue rencananya ingin melakukan live stream Wah, ini jadi rutinitas ya, kek Setiap Jumat pagi, wah, sebelum ada sholat Jumat, gue suka melakukan live chat Ya, mungkin besok citar jam 9 atau jam setengah 10 Gue ingin banget sih, kalau bisa memang Gue tuh pengen mengandakannya adalah live sharing session Sudah lama ya, gue gak bikin sharing session Jadi gue gak tau kenapa gue pengen banget cerita pengalaman gue hari ini Bisa untuk meliput high school game disini Yaitu pertanyaan antara Mother Day melawan St. John Bosco Yang merupakan dua tim top 10 di California Gue sempet ditolak, waktu lagi request untuk meliput Tapi akhirnya gue memaksakan diri gue untuk mencari cara lainnya Dan akhirnya bisa diterima Jadi gue pengen share tentang cerita itu, kayaknya lumayan seru menurut gue Dan juga siapa tau bisa menginspirasi konten creator lainnya Yang ingin masuk ke dunia basket di future Future, masa depan nantinya Jadi kasih tau gue aja, apakah kalian suka atau tidak Dengan ide gue, kalian bisa tulis di comment section di bawah Kalau gitu langsung di timeout gang Kita masuk ke timeout hari ini Persaingan untuk rookie of the year Ini semakin rame aja guys Jadi kira-kira sampai ke mana nih Lamelo Ball atau Anthony Edwards nih Tapi nanti kita bahas ya, setelah kita bahas pertemainan Yang luar biasa, super game dari Anthony Edwards Hari ini dengan 42 poin 17 dari 22 Field goalnya 8 dari 9 Salah ngomong, belum apa-apa 8 dari 9, 3 point shotnya Dan dia tidak ada free throw sama sekali 0-1 doang hari ini Jadi itu merupakan hal yang luar biasa banget Susah loh mencetak 42 poin itu tanpa free throw Dan ya, walaupun hari ini timnya kalah Dari Memphis Grizzlies ya Dengan skor 139-135 Tapi penampilannya Anthony Edwards Hari ini merupakan salah satu penampilan terbaik Yang pernah dilakukan oleh seorang rookie menurut gue Dimana dia juga merupakan rookie pertama nih Dalam sejarah NBA Yang berhasil mencetak 40 plus poin Lalu juga 8 3 poin at least Dengan efisiensi menembak at least 75% Dan A1 from day 1 And his earrings are dancing Wah, dia juga undivided menurut gue Untuk press conference-nya Dan ya, this guy's game Dan dia pun kayaknya udah mulai figure at the NBA Dimana every week dia udah improve banget sih menurut gue ya Untuk Minnesota Timberwolves Dan yang luar biasanya lagi dari anak 19 tahun ini adalah Dia tuh cepet banget loh adaptasinya Kalau kita lihat nih timnya Timberwolves itu tahun ini Banyak sekali perubahannya Dia ganti pelatih Lalu juga rotasi pemainnya selalu berubah-berubah Tapi tetap dia bisa blossom Jadi menurut gue ini kenapa dia nanti tuh Takdirnya akan jadi seorang superstar di Minnesota Timberwolves Dan menurut gue bisa lebih jagoi pada Carl Anthony Towns nih nanti Ngomongin Carl Anthony Towns Tadi gue gak tau kenapa di quarter keempat itu Minnesota went away from Anthony Edwards Dia lebih memilih bolanya ke D-Low Dan juga ke Carl Anthony Towns Sangat sayang banget ya Malah gue pengen banget Bolanya tuh lebih baik di Anthony Edwards Biar dia nyapet 50 men Gue pengen banget ngeliat Anthony Edwards nge-score 50 Semoga belum season ini selesai Dia punya kesempatan Tapi memang gue tau tadi D-Low sama Carl Anthony Towns pun juga masukin bolanya Tapi menurut gue sayang banget sih tadi Anthony Edwards nge-score Apalagi nembaknya lagi seenak gitu Menurut gue tadi kalo dilanjutin udah pasti 50 lah itu ya Ya Untuk rookie of the year Kira-kira siapa ya Kalo gue harus memilih rookie of the year Gue akan memilih Anthony Edwards Karena menurut gue beberapa bulan terakhir ini Dia penampilannya grafiknya naik terus Dan dia menunjukkan potensinya dia Dan dia pun gue yang suka ya dari dia Karakternya adalah Dia tuh ngotot banget Gak mau kalah Dia tuh bener-bener has that Apa ya Has that attitude-nya itu loh Mentality-nya itu Dia tuh punya banget lah Kayak Kobe gitu Kayak mamba mentality semenurut gue sih Jadi itu kenapa gue suka banget sama Anthony Edwards Dan walaupun memang Otsenya sekarang lebih memfavoritkan Lamello Ball ya Untuk memenangkan rookie of the year Anthony Edwards itu masih plus 600 sekarang ini Lamello kita tau memang Dia awal-awal dia lah Unggulannya Lalu dia kena cedera Waktu dia kena cedera Langsung Anthony Edwards Mencuat Menjadi favorit Menjadi rookie of the year Dan karena dia udah kembali lagi Lamello dari cederanya And he's doing his thing In chart In chart Menurut gue Berat sih memang Menurut gue Either one Menurut gue gak masalah Kalau gue lebih memilih Anthony Edwards Karena dua-duanya pemain ini Menurut gue Ini luar biasa Season ini Gue salut banget Dan harga kartunya Semua dua pemain ini Mahal-mahal semua Dan ya Dua pemain ini gue yakin Mungkin dua atau tiga tahun lagi Akan langsung jadi all-star Dan juga akan jadi superstar Di NBA Nah untuk gamenya Tadi untuk bintu swarta Sayangnya tadi Kena Desmond Bain Dua kali Three point Desmond Bain pun juga Pemain yang bagus Menurut gue And of course Kita juga harus ngomongin Tentang Jamoran Jamoran hari ini Mencetak 37 point Dan juga 10 asis Gue seneng banget Dia bounce back Dari pertandingan kemarin Dia jelek banget Lawan New York Knicks Dan dia pun juga Mengeluarkan statement ya Tentang dia top 5 point guard Sekarang ini di NBA Wah gila sih Dia tuh bener menunjukkan Kalo dia tuh point guard Yang sangat atraktif sekali Dan bisa mencetak point Dengan segala cara Menurut gue And ya I think it's just too crazy Kemarin ada beberapa orang Di Twitter yang mengatakan Bahwa Jamoran regress Menurut gue Dia gak regress sama sekali sih Dan kalo lu bayangin Dia bisa bawa Memphis Jesus Hampir hari ini ya Sekarang ini Di posisi ke-8 Di Western Conference Menurut gue luar biasa banget sih Dan Semoga aja Rivalry Ini sehat kok Rivalry-nya Antara Anthony Andrews Dan juga Jamoran Akan terus berlanjut Di musim-musim mendatang Karena menurut gue Tadi gamenya seru banget sih Antara 2 pemain ini Gue bener Had fun banget Nonton pertandingan ini Dan of course Hawks hari ini Membantai Phoenix Suns Tengah score 135-103 Ya gue tau sih Ini back-to-back game ya Game kedua Untuk Phoenix Suns Tapi gak dibantainya Kayak gini juga sih Sih sama Atlanta Hawks Dan ini mungkin adalah Penampilan Atlanta Hawks Yang paling dominan Yang gue pernah liat Sepanjang umur hidup gue And Hawks Bench-nya hari ini Was lit They just went on a roll In the fourth quarter Especially Onyeka Okonwu Gila aku gak salah Tadi Hawks tuh 16-0 Tadi di awal quarter keempat Lalu juga Suns Baru bisa mencetak Field goal pertamanya Tuh disisa 2,5 menit terakhir Jadi itu bener Luar biasa banget Apa yang dilakukan Sama bench-nya Atlanta Hawks Dan menurut gue Memang timnya mereka ini Deep banget Dan masih kita gak boleh lupa Masih ada D'Andre Hunter Yang belum comeback Tapi kadang Kevin Ewer terakhir Udah cadangan men Jadi bener Timnya deep banget Dan ini akan Sangat bahaya banget Untuk tim lainnya Nanti di NBA Playoff And their ball movement Unselfishness Unselfishness Ya bener Itu bener Membuat tim ini Spesial banget sih Menurut gue Dan sejak dipegang Sama Coach Nate McMillan Itu rekornya mereka adalah 23-10 Dan ini merupakan Rekor terbaik Nomor 4 Di NBA Wah gila Bayangin gak sih Kalau dulu dari awal Dari pegang sama Coach Nate McMillan Gue yakin mereka bisa aja Number 2 atau Number 3 seat sih Di Eastern Conference Dan The Hawks Are 9 and 1 Saat mereka sedang memakai baju Ataupun juga jersey MLK nya mereka Jadi di NBA Mungkin harus sering-sering Pakai jersey tersebut ya Oke Itu dari game-nya Hawks Melawan Phoenix Sun Sekarang kita akan pindah ke Drama dari Indian Episces Hari ini Dimana kalian pasti udah liat Bahkan videonya viral Dimana assistant coach Greg Foster Tadi marah-marah Sama Goga Bitatze Wah dia lamain lama Satu menit Tadi dia teriak-teriakin Si Goga Bitatze Kalau gue cari-cari Beritanya Ini kayaknya ada spekulasi sedikit sih Gue gak tau ini Untuk atau tidak Jadi tadi si Greg Foster itu Marah kepada Goga Karena dia main Bad defense banget Tapi setelah Dimarahin sama si Greg Foster itu Maksudnya lagi Setelah dia main Bad defense Setelah dia main Bad defense itu Ternyata dia nembak 3 poin Masuk lalu Dia bilang ke Si Goga itu Ngomong ke si Greg Foster Bahwa Sit the F down Itu kenapa Greg Foster kayaknya Didn't appreciate What Goga said Dan harus ditahan Atau beberapa pemain Dari Indian Episces Agar gak pukulan-pukulan Tapi memang timnya udah toxic ya Si Indian Episces ini Harus dirubah semuanya Kemalian pun juga ada berita Bahwa Katanya Pelatihnya mereka Yaitu Siapa namanya Nate Biogren Nate Biogren Ini kalau gak salah Itu dia juga udah Gak bisa kontrol Pemain-pemainnya Dia juga kayaknya Ada sedikit Benturan kepala Dengan beberapa pemainnya Dan kayaknya Dia pun juga gak akan Dilanjuti Namanya Indian Episces Dan kalau udah seperti ini Hal yang menurut gue Ya harus dirubahin Semua Asisten pelatihnya juga Dan juga pelatihnya ya Karena kalau gak Gak akan sehat Udah toxic banget sih Environment-nya Gua pun agak kaget ya Padahal Indian Episces itu Ada Malcolm Brockton Ada Caris Levert Menurut gue nih Dua pemain yang memiliki Karakter yang bagus banget Dan juga bisa jadi Seorang leader Jadi gue lumayan kaget Things just Getting out of control In Indiana Dan gue feel bad banget Untuk Caris Levert Yang udah pindah Dari Brooklyn Nets Lalu juga main Sudah menjalankan operasi Untuk kankernya dia Ya kan Kadang harus Apa kalau kanker sih Kidney Sorry Kidney yang punya potensi Untuk menjadi kanker Ya karena dia harus Ada di posisi seperti ini Dan Indiana pun Not looking good Heading to the playoff Gua sangat kasihan banget Sih sama Caris Levert Dia deserve better sih Menurut gue Oke Mungkin juga para fans Paces Karena mungkin kangen juga Dengan Coach Nate Yang satu lagi Yang ada di Atlanta Itu menurut gue Lalu Hari ini pun Paces Kali dari Sacramento Kings Dengan score 1493 And Marvin Bagley Is balling man Since he's coming back Dimana dia skornya Double-double ya Hari ini 31 point Dan juga 12 rebounds Apakah tahun depan Kita harus pick up Marvin Bagley Di NBA Fantasy Nanti ini sih Interesting ya Lalu Dallon Wright Crazy stats Dallon Wright 23 point 7 rebounds 6 assists Dan juga 6 steals Luar biasa banget Lalu Kita akan pindah ke Denver Nuggets Hari ini mengalahkan New York Knicks Dengan score 113 97 Di kuartal pertama Tadi Jokic Langsung gila banget On fireball Dan dia outscored The whole New York Knicks The whole New York Knicks Team by himself Dengan score 24 12 Dan juga Dia pun juga melakukan 4 slam dunk Di kuartal pertama ya And of course Austin Rivers Ini revenge game Untuk dia Dia pengen banget Tadi menang pastinya Dan dia main yang bagus hari ini Dengan mencetak 25 point And he has been great Menurut gue Untuk Denver Nuggets Dia tuh kayak cocok banget Kemistrinya pun juga Langsung dapet banget ya Dengan timnya Dengan tim Denver Nuggets ini Lalu juga Dia tuh kayak Perfect aja Gitu menurut gue Kayak Sorry Gue baca dulu No guys Lu lupa Dia tuh Apa ini tuh Menurut gue Perfect place banget sih Untuk si Austin Rivers ini Untuk di launch his Career Lalu Campazo 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 juga Has been stepping up ya Sejak si Jumbo Mereka cedera ini Dan Campazo hari ini 16 point 9 rebound 5 still Dan juga 2 block shot Fuh Gila sih Ini pemain tuh ya Dia punya so much heart Walaupun dia agak pendek Tapi dia tuh Bener-bener Nyarinya gede banget sih Dan juga siapapun Ditabrak sama dia Dia main ditabrak sama dia And he kinda Remind me of a young JJ Barea Kalian boleh tulis Comment section di bawah Nah itu dari Nuggets Melawan New York Sekarang kita pindah ke Russell Westbrook Yang kembali mencetak Triple double ya Dengan 29 point 17 assist Dan juga 12 rebound Tapi sayangnya Hari ini Washington kalah Tipis banget 135-134 Dari Milwaukee Bucks Russell Westbrook Hanya butuh 3 Triple double lagi Untuk melewati Rekordnya Oscar Robertson Tadi Yanis Sebenernya udah fallout Jadi sisa 2 menit terakhir Tapi untungnya Bucks bisa-bisa hold down Tadi Pat Carlton Si came up big Untuk mereka In the end of fourth quarter Dia 2x 3 point Ada 1 block juga Lalu juga Drew Had a block juga Lagi si Daniel Gafford Si 2x Nah block sama pemain Bucks Try it right Dan yeah Drew had an excellent game Juga dengan 29 point Lalu benchnya Bucks Gila sih Apa sorry 53 point In this game And Bradley Bill Kayaknya memang Gak boleh cetak 40 point Ya guys ya Di hari ini 42 point Dan saat Bradley Bill Itu mencetak 40 point Rekordnya Dia udah 17 kali Dan rekornya Washington Adalah 2 dan 15 Dan terakhir Kita akan bahas tentang Taco Fall Taco Fall Push on a show For all of us Main cuma 5 menit Tapi sangat menghibur Kita banget hari ini Taco Fall Dimana dia membuat 4 block show Serta tadi ada Taco Iso sekali Dia Iso Dijanggih sama Mo Bamba Lalu showin us His footwork I think Footworknya bagus sih Dan dia mencetak point Disitu So yeah I was so happy When I saw that video That video you're my bridal And Celtics hari ini pun Juga menang jauh ya 132 96 Atas Orlando Magic Kemba Walker Juga menjadi top score Dengan 32 point Oke Sekarang kita akan masuk Ke prediksi Wah hari ini kita kembali Ke jalur kemenangan lah Ya 2-1 Lumayan lah ya Denver at Portland Aman Hanya Suns saja yang mengecewakan Mengecewakan hari ini Tapi memang Tadi itu 90% Public money itu Ada di Phoenix Suns Jadi Kalau ada kayak gitu Biasanya memang Yang menang Yang satu lagi lah Dan itu terjadi Dan biasanya itu 7 game Tapi feeling gue kurang oke nih Jujur aja Gue agak susah Remilinya Lumayan lama Tapi biasanya Jelas semua mata Tertuju kepada Lakers Melawan Clippers Siapa? Apakah mereka akan Ketemu dengan Apakah mereka akan Ketemu di First round of playoff? Semoga enggak ya Semoga ketemunya di Western Conference Final Sajalah Biar seru ya Tapi yang pasti Clippers besok ini Kayak butuh statement win Apalagi kalau mereka akan Ketemu Lakers di first round Mereka harus nakut-nakutin Lakers dulu nih Harus menangin jauh lah Kalau bisa ya Harus bantai Jadi besok gue akan Memilih Clippers Minus 7 setengah Gue yakin sekarang Fans yang Lakers tuh Lega banget nih Gue milihnya Clippers Dan yang kedua Ada Washington nih Mungkin besok akan Bounce back Setelah kalah satu point Mereka besok akan Ketemu Toronto Raptors Gue harapkan sih Besok bisa menang ya Rasul Westbrook dan juga Bradley Bill Untuk Raptors Oke mereka akan Melanjutkan tankingnya mereka Jadi gue akan memilih Washington plus 1 setengah Dan ini pengen banget Sebenernya megang Warriors Tapi gak pernah beruntung Jadi gue gak akan Megang Warriors Besok ini Jadi terakhir gue akan memilih Chicago Bulls Ini agak susah sih pilihannya Chicago Bulls minus 2 setengah Lawan Charlotte Hornets Ini agak aneh sih lainnya Cuma mungkin besok Hornets Mesti tanpa Miles Bridges Dan juga tanpa PJ Washington Itu kenapa mereka favorites Jadi gue pilih Chicago aja deh Dan biasanya Zach Levine tuh Setahu gue besok kayaknya Bisa main Dan biasanya Zach Levine tuh Kalau dicalon mainnya jago tuh Jadi siapa tau besok dia Poinnya banyak juga Kalau dia main ya Semoga dia main Gue ntar dia belum update banget Tapi kalau gue baca sih Terakhir itu dia kayaknya Udah boleh keluar dari Protokol kesehatan NBA ya Semoga kalian punya informasi lebih Kalian boleh tulisain Di comment section di bawah Berikutnya Top shoes Ada Jaden McDaniels nih Yang broke out The KD6 Ini salah satu KD Yang paling keren menurut gue Lalu ada Obi Sobby ini Wearing Jordan 35 Orange flood Ini merupakan Sepatu yang spesial Dibuat untuk dia Setelah dia baru aja Joined dengan Jordan Brand Family Lalu terakhir ada PJ Taukern Ini kalau hal Kobi 5 ya Gue kembali terus Kobi 5 Kobi 4 nih Tapi ini Kayak warna Shattles Super Sonic Gitu ya Pretty dope kok Pretty nice Pretty nice PJ is undefeated lah Untuk shoe nya Dan sekarang kita pindah ke top place Jelas Onyeka Okungwu With the strong handed slam Against the Phoenix Suns Lalu Ada Hawks nih Continue to put on the show With Brandon Goodwin Sending up Nathan Knight For the dunk And everyone goes crazy Dan ada Halim The Globetrotors Jazz Jordan Clarkson Behind the back pass To Niang For the 3 And terakhir Belum terakhir Ada Richos Holmes Dengan double pump slam Against the Pacers Dan yang terakhir ini baru Jamoran Shows his hang time again Against this Against the Minnesota Timberwolves Oke Player of the day Gue memilih 2 Jamoran Dan Anthony Edwards Kan menurut gue Dua-dua pemain ini Pantes banget Menjadi player of the day Jamoran 37 poin 10 assist Dua steal Sedangkan Anthony Edwards 42 poin 17 dari 22 Dan 8 Dari 93 poin Timemut geng Kita sudah sampai di akhir acara Gue maaf banget Hari ini banyak banget Pelepotannya Sudah jam 2 pagi Sekarang gini soalnya Ya Timemut itu aja Hari ini semoga bermanfaat Semoga kalian memiliki informasi baru Ditunggu untuk semua Komentarnya Dan juga Ya apa dong Kasih like-nya Jangan lupa juga Untuk kasih share-nya juga Ke teman-teman kalian Yang suka basket juga Ya Ntar adakan The highlights Antara mother team Melawan St. John Boss Koja Eh St. John Boss Koja Jangan lupa untuk Ditonton dan di support And ya Semoga bisa menjadi live chat Live Gila men Gue hari ini salah ngomong Belipet beberapa kali ya Maafkan gue ya guys ya Memang gue tuh kadang-kadang Kalau udah lagi kayak gini Sering banget Belipet ngomongin Gak tau kenapa Gue harus latihan sih Biar ngomongin lebih bagus sih So This is a training Pada gue ada 4 tahun di Youtube Tapi kadang-kadang Masih aja belipet Terus ngomongin So ya That's my curhat sebentar Tapi besok gue pengen banget Memangkan sharing session Kalau bisa Apalagi ya Gue ada yang ketinggalan I think that's it And yeah Have a good What is it today now Thursday Have a good Thursday everybody Thank you for watching Time Out And I will see you guys tomorrow Peace out And I will see you guys tomorrow